Oke boys, sekarang kita udah 70 ribu subscriber nih Alhamdulillahirrohmanirrohmanirrohim Terima kasih buat teman-teman yang udah support Ayo, dikit lagi kita rotu 75 ribu subscriber Kita bakal bagiin 2 set velg lagi secara gratis Cara aja gampang banget ya Kalian follow Instagramnya TKB Group Indonesia Instagramnya HSR Will juga Sama Instagram gue juga sekalian dah Promo Sama jangan lupa subscribe channel youtube HSR Will Dan komen di setiap videonya Kalian tonton dulu videonya Abis itu kalian komentar tentang video yang dibikin Sama gue dan tim HSR Pokoknya komen yang paling menarik yang terserah boleh nyiloneh boleh apa pokoknya komen yang jangan copy paste aja kalau misalnya komen yang menarik ntar diambilin setiap video kita ambilin komentar-komentarnya nanti akan kita undi boy oke gampang banget dapat velg gratis cuman dengan nonton YouTube aja cuman ada di HSRWheel oke boy balik lagi sama gue Aldirais di channel velg terlengkap dan terupdate apalagi kalau bukan di HSRWheel nah di video kali ini tuh gue lagi ada di Bali tepatnya gue lagi ada di pantai Pandawa wah ini viewnya oke keren banget sih sumpah gue gak bohong tapi kali ini gue gak mau meliput pantainya sih tapi gue mau melihat mobil di belakang gue kebetulan di belakang gue udah ada dua expander warna hitam yang kebetulan member dari Exmox Indonesia wah kan nah pasti kalian penasaran ini ada satu kita kasih nama dulu mobilnya yang ini big yang ini HD berarti 720 yang ini harusnya platnya DK720HD ya atau 1080 tapi gak apa-apa oke langsung aja gue panggilin orangnya kalian mau yang mana yang mana yang pertama yang kira paling kanan kamera mau yang mana Captain bener berarti Captain duluan oke langsung aja gue panggilin kaptennya ini dia boy oke boy sekarang gue lagi ada di salah satu toko TKB Group Indonesia yang ada di jalan Jendraso Sudirman Bandung namanya Hot Wheels waaah bagi kalian yang tinggal di daerah Jendral Sudirman atau sering lewat sini langsung aja kalian mampir kalian bisa ganti velg ganti ban isi nitrogen tambal ban atau balancing roda atau kalau kalian mau fitting-fitting velg secara gratis langsung dateng aja nih kalian kepoin langsung akun Instagramnya dan sosial medianya oke gue sekarang gue udah sama Mas Andy Mas Andy apa kabar mas Andy baik-baik-baik sebelumnya gue mau ucapin terima kasih dulu udah mau datang kesini nyempetin waktunya dan yang pasti sudah mempercayakan kaki-kakinya pada HSR wheel siap Mas Andy gimana kabar sehat? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah sehat ya gue pengen nanya beberapa pertanyaan nih udah siap belum? monggo 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 orang Sunda orang Bali nih bingung gue yang pertama kenapa lo pilih Xpander? ya Xpander adalah tipe yang baru keluar ya tahun 2017 dan dengan body yang sangat menarik ya dari Big Shield dan ya overall sangat nyaman dan keren banget buat untuk segala usia gabung di Xmog ya berarti ya bener ya Xmog Bali Xmog Indonesia jadi saya langsung masuk dari Indonesia lalu tergabung dalam Pengda Bali oh iya bener Xmog Indonesia tapi tergabung dalam Pengda Bali iya nah gue mau nanya kenapa sih lo ikutan komunitas terus apa sih untung ruginya kalo lo ikut komunitas? sebenernya komunitas itu untuk keluarga ya jadinya karena ini mobil family jadinya kita tuh membangun sebuah keluarga baru dari segmen otomotif dan di Xmog apa yang lo dapet Mas? oh banyak sekali berarti gak nyesel lah ya ikut komunitasnya? gak nyesel lah gue jadi kalo misalnya kalian punya Xpander dan domisilnya di Bali sekitarnya gabung aja ya nah nih ada instagramnya ya Xmog underscore Xmog underscore Bali langsung aja DM kesana boy oke oke pasti oke dong nah selanjutnya nih halo apa aja nih yang udah dimodif? ini banyak ya dari lampu 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 apa? pakein apa? ini aku pake hypervision dari Bali Central Autolight BG Autolight iya karena Bali Central Autolight adalah rekanan dari Yong Motor Indonesia wih sedap ini joss ini terus berapa tuh biaya kira kira customnya tuh? total ya total sampe dari lampu depan sampe belakang interior interior juga ada di kepasangan lampu? ada mungkin sekitar 10-11 juta ya sekitar 10 juta lah ya 10 juta untuk lampu lalu selanjutnya apa lagi? lalu kaca film? kaca film pake? kaca film pake Black Phantom Solar Gartper ini jadis berapa tuh abis? 3,5 juta 3,5 juta? apa lagi Mas? lalu ya aksesoris seperti spoiler, shark fin kayak gitu spoiler, shark fin itu kena berapa tuh kira-kira? mungkin sekitar 700 ribu lah 700 ribuan oke masih under 1 juta lah ya apa lagi? joknya mungkin? joknya sudah pake leather lux berapa? sekitar 4 juta 4 juta itu udah sama ini ga? plafon, karpet plafon ga, karpet belum jok aja berarti? jok aja jok sama ini mungkin ya? door trim ya? jok aja only jok? 4 juta? wih, kayaknya bagus nih bahana nih memang dipilihnya yang bagus apalagi yang udah dimodil? head unit? head unit? saya pake head unit dari expander ultimate facelip yang terbaru lalu tambahan dengan kamera spion jadi saya tambahin 1 monitor kecil untuk kamera spion spion kiri kanan apa kiri aja? kiri aja kiri aja ya? karena lebih urcun yang kiri karena saya tidak mau melukai velg saya yang cantik ini ih sudah ngomongin velg yang cantik, velgnya juga udah diganti berarti? oh iya sudah pasti pake apa velgnya mas? kebetulan saya pake HSR ya nah untuk custom velgnya berapa tuh kira-kira? custom velg ya? ganti velgnya berapa tuh kira-kira velg aja tuh sama ban sama ban dong, estimasi aja oke, estimasi sekitar 12 juta 12 juta velg sama ban? iya oke, terus apa lagi yang modif? kenal port? kenal port masih standar masih standar iya banyak standar soalnya cuma ganti saringan udara saja ya saringan udara pake KNN Racing KNN Racing? oh lumayan tuh satu setengah ya? iya satu setengah juta ya KNN Racing? sekitar itu oke, terus tadi gue liat di belakang ada stiker road captain iya apa itu? jadi kami dari Exmog Pengda Bali kita biasanya kalo posisi touring ya jadi kayak ada RC, ada sweeper gitu jadi kita biasa membawa pasukan itu iring-iringan untuk safety riding kita memakai simbol di sini lu tau HSR dari mana mas? aku tau HSR dari komunitas dari komunitas dari Exmog iya karena Exmog juga udah kerjasama sama HSR iya betul terus pengalaman lu waktu ganti velg gimana? pengalaman waktu ganti velg itu sempet sangat dilema ya dulu ya jadi saya masih inget hampir 6 bulan 6 bulan tertahan aku masih berpikir buat jadi velg 6 bulan? 6 bulan? nyari velg? iya kalah nyari bini terus setelah itu karena aku sering survei-survei ke merk-merk lain gitu kan untuk mencari ukuran dari ring lebar itu semua punya tapi untuk ukuran offset itu sangat susah dan saya hanya mendapatkan di HSR wah gila HSR berarti lengkap ya? lengkap sekali keren loh HSR dimana tokonya itu? saya belinya di toko Warrior Warrior Bali oh di Warrior Bali iya di jalan Imam Bonjol Imam Bonjol ada kritik gak? kritik atau saran untuk Warrior atau untuk HSR? kritik atau saran ya? aku hampir bingung ya karena aku hampir puas disana soalnya hampir puas? semuanya dapet aku disana semuanya dapet jadi semua penjelasan mereka pun juga ngasih tau om kalau misalnya gak ada model ini kita ada kok dari seluruh Indonesia jadinya dia ngecek secara online Indonesia untuk tipe yang om suka itu ada di tokonya ini dan itu bisa dikirim free ongkir free ongkir? gratis? iya kirimnya gila HSR luar biasa akhirnya cuman saya tau aja saya sama mereka mungkin estimasinya nunggu sekitar 4 hari gitu jadi kalau mereka tidak ada stok di toko kita bisa pesan berarti keren tik dan sarannya gimana? overall overall sih aku puas ya untuk HSR sendiri deh untuk HSR sendiri kalau untuk toko kan udah jempol kalau untuk HSR nya gimana? mungkin untuk merek tipe model-model yang mungkin sold out bisa diproduksi lagi karena banyak sekali yang nyari ya kayak kemarin itu kayaknya mid 3 ya ya mid 3 betul mid 3 itu kayaknya mid 5 banyak sekali yang nyari jelas iya kalau kalian belum nonton nih mas Litter aja udah pake mid 5 sekarang temanku sampai dia bela-belain aku mau nyari yang ini bisa gak nyari ini ya kita mungkin itu sih untuk yang saran ya mudah-mudahan bisa diproduksi lagi siap oke sekali lagi makasih banyak mas siap sampai jumpa mudah-mudahan awet nanti kalau misalnya udah bosen tuker tambah aja oh siap 86 HSR juga bisa tuker tambah oke 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 selanjutnya kita akan panggil owner dari mobil Xpander yang satu lagi si yang big ini apakah orangnya sesuai dengan platnya? kita lihat oke 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 sekarang gue udah sama owner selanjutnya dari mobil Xpander yang gue sebut nama big ternyata tidak sebesar itu sekalanya besar ya oh oh iya biar penonton aja iya betul besar mana? aku atau dirinya? om namanya siapa om? gede big gede ternyata emang namanya gede makanya platnya big apa kabar? baik sehat sehat sebelumnya aku mau ucapin terima kasih nih udah nyempetin waktunya datang kesini iya sama-sama dan yang pasti sudah percayakan kaki-kakinya pada HSR wheel hmm langsung aja ya pertanyaannya kenapa pilih Xpander ini? Xpander ini memang mobil idaman lucunya karena banyak temen-temen dulu pake gue tanya-tanya dulu enak bener? enak bener? ternyata semua bilangnya enak gitu kan? akhirnya kita coba cari mau cari 2019 ada berita facelift coming tunggu lagi akhirnya bener facelift keluar kita ambil facelift gabung Xmog juga? betul gabung Xmog apa alasannya gabung Xmog? eee pertama jadi gini lucunya gini sebelum gue beli mobil gabung Xmog di facebooknya dulu oh iya iya aku juga gabung iya gabung dulu liat review liat segala macem gitu kan? beli mobil baru langsung register member oh jadi karena bahkan makanya kenal OP kenal OPC kenal duluan sebelum punya mobil gimana? gabung ke Xmog? luar biasa jadi banyak keluarga banyak temen bahkan seluruh Indonesia kita ke setiap daerah ada temen jadi selalu nyambung bener gara-gara tulisan Xmog bener aku setiap ke daerah pasti ketemu sama anak Xmog pasti luar biasa oke selanjutnya ini modifikasinya apa aja nih om? yang udah dikasih om? kita modifikasi kalo dari depan kita cuma apa logonya kita kasih warna merah sedikit oke kita pasang body kit semua badan jadi soal body kit kita pasang ini body kit berarti ganti bumper? apa nambah? nambah add on ya? add on itu berapa itu? add on kita beli kemarin 4,5 juta 4,5 juta? ya lengkap sudah jadi depan, samping, belakang oke tuh body kit add on 4,5 juta terus siapa lagi om? kalo di luar masih itu aja di belakang apa di dalam kita ganti jok kaper jok kaper joknya kita pake apa ini? MBTEC MBTEC Carrera atau yang? Carrera Carrera jok situ berapa itu MBTEC? kemarin kena 38 3,8 oke terus selanjutnya apa lagi om? head unit mungkin? head unit kita sudah ganti masih OAM tapi yang 9,5 inch oh di upgrade size nya to ya size nya to upgrade terus ya audio juga sedikit upgrade kita pake paketnya penem apa itu? ini 3 way? belum 3 way twitter kita masih pasang twitter sama mid bus terus kita pasang pandora lah itu berapa tuh kurang lebih estimasi biayanya? total semua kita habis kemarin 8,7 8,7 juta rupiah? luar biasa tambah head unit jadi sepuluan lah sama head unit jadi sepuluh juta terus apa lagi om? eh karpet kita pake trafo trafo bagus full trafo full trafo kemarin saya beli pas dapet promo 2,9 murah ya? iya pas promo pas kebetulan lagi promo iya oke terus apa lagi om? pelok 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 pasti pelok sama ban berapa tuh? ini sebelum ngomong pelok ini sedikit sharing boleh 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 jadi lucu mobil sudah kita beli kita cari cari pelok review review ketemu lah beberapa pelok tapi kok ada yang mengacu ke merek satu ini yang mengacu kepada satu model ini satu model satu merek 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 cari ini lah keluar lah ASR kenapa sih orang pake ASR? cek cek saya bangga jadi orang ASR ternyata produk indonesia dong baru tau lokal man bener i love indonesia brand lokal betul brand lokal dan saya sebenernya itu oke searching banyak komen positif mengenai ASR bahkan saya lihat ada pelok pelok dipotong-potong gitu gila ce siapa yang potong-potong pelok? pelok dipotong-potong dipake-pake pula gila siapa itu yang potong-potong? tapi gara-gara itu saya nama yakin pelak itu memang josh pokoknya josh ya? josh akhirnya udah pelaknya tinggal model sekarang oke nah model saya ganti ceritain dong pengalaman waktu gantinya gimana? terus gimana pengalamannya? oke saya ganti ketemu dari web itu cari diarahkan ke warrior Bali warrior Bali kita masuk sana wih luar biasa service kita di sejak pitting dulu coba dulu yang ini jadi berapa model waktu itu nyobanya? waktu nyoba kita nyoba ada 4 4 model pasang semua sisi coba lihat jatuh cinta sama satu yang gini? yang dipake kaspian kaspian suka yang baling-baling begitu siapa itu bisa terbang baling-baling bambu gitu hahaha aduh nah ini lucu juga sih om hahaha apa lagi om? ya itu berapa itu estimasi biayanya berapa waktu itu? ganti semua total 16 sama ban 16 sama ban ring 20 ya? ring 20 dan bener ini pelayan luar biasa waktu itu ee pittingnya dapet cuma pelet yang dicari gak ada akhirnya? akhirnya nunggu katanya ada di Jakarta nunggu nunggu berapa hari? nunggu 4 hari nunggu 4 hari tapi 3 hari udah ditelepon barang udah dateng wih udah berarti itu kena biaya lagi gak? tidak itu free keren kamu HSR free ongkir free ongkir sampai Bali diteleponin sampai dateng dipittingin lagi biar yakin kan kalau gak yakin bisa ganti kadangnya wih gila ini udah didatengin jauh-jauh masih ganti gak jauh masih pitting lagi kalau gak cocok ganti lagi waduh tapi kebetulan cocok langsung pasang saja berarti disana pelayanannya oke lah ya? luar biasa salut luar biasa terus aku mau nanya nih ee ada gak kritik saran untuk HSR atau untuk warrior Bali? iya ee warrior kalau kritiknya gak banyak sih malah gak ada kritik lah karena kita puas lah disitu di warrior jadi servisnya bahkan setiap bulan dateng minta angin kasih free iya dong free ini free oke bagus lah itu luar biasa servis jadi cuma memang kalau bisa HSR masukkan kita kan expander banyak nih model-modelnya keluarin dari yang ete-eteknya agak ini offsetnya yang mendekatin standarnya expander jadi biar kita gak keluar semua sih oh jadi pilihan untuk 20 ya untuk ring 20 pilihan untuk ring 20 untuk mobil expander super banyak super banyak jadi tolong manajemen tolong ya manajemen tolong didengarkan keluhan-keluhan kami para pencari velg yang susah mencari yang pas pas betul ketemu yang model pas offsetnya kurang jadi keluar dikit udahlah karena cinta pasang saja sudah ya cakep oke ee om gede sekali lagi terima kasih banyak terima kasih banyak biar makin jos nih xmog di bali biar makin banyak ya sekali lagi gue ingetin kalo kalian pake expander kalian tinggal di daerah bali kalian nih dm aja nih xmogs underscore bali kalian dm aja pasti langsung di respon dengan baik bener kak? bener oke segitu aja dulu video kali ini boy gue aldiraya sundur diri jangan lupa ingat velg ingat ASR